Gimana kesepakatan kita nih? Apanya? Kakak gak bisa kalau kamu nyanyi kalau ada setelah nikah Kakak gak bisa kalau kamu nyanyi kalau ada setelah nikah Nah kamu, itu ada orang yang mau ngelamar kamu, minang kamu dengan persyaratan begitu kamu nolak kalau kakak minta ada yang sama dimana kamu setelah nikah gak boleh nyanyi kamu nolak kakak juga berarti? Ya kan pertamanya ngobrolnya gak gitu Ngomongnya gimana? Dede bilang kalau dinikah nanti masih tetap harus bekerja Sekarang misalnya kita ambil keputusan, kakak gak mau Ya udah gimana kakak aja Gimana? Gimana kakak aja? Kamu ngeikut bata? Apa kamu gak mau nolak sama suami? Atau kamu nolak jadi nikah sama kakak? Karena kamu pengen? Kok gitu sih ya kamu? Ya gimana? Kalau terkait sama keluarga kamu kok kakak mampu? Kakak mau? Yang penting kamu mau nyanyi Biar ada waktu full sama suami sama anak Berarti gak ada entertainment lagi gitu maksudnya? Ya lah juru Rokopang Gimana dong? Ya udah Ya udah apa? Di rumah Dastoran Ya pak seharian Jangan gitu dia udah mau Udah mau jadi cuma Iya kan? Gimana lo pengaruhin? Gimana? Kayak Sarwenda Sarwenda bagus Di rumah Tetep banyak juga yang ngefans sama Sarwenda Kayak ibuan Bener 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 Ya iya Sarwenda tetep ada di rumah ya? Iya 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 Ya tapi kenapa enggak kalau misalkan bisa dua-duanya? Enggak Justi gak bisa Waktu lama kak Sekaranya kan kamu Off air aja bisa Satuan penuh Terus kalau kamu masih di ini Setiap hari kamu pasti Kalau jadi juri Ya kan kakak mau ngobrol pertamanya gak gitu Ya tiba-tiba ya kak berubah pikiran Pes tadi kamu ngobrol Tadi Sama Itu Kamu katanya gitu lah Ya kak Lain kamu di rumah aja Lain kamu bosan Boleh jalan-jalan lah Ke Spanyol Ke Yunani Kasih itu di rumah Iya banyak kok istri-istri lain yang di rumah Kenapa kamu berkeras banget Untuk bisa Keluar rumah Enggak gitu Kamu kan bisa maini teras Kan dia keluar rumah Kan masalahnya bukan masalah keluar rumahnya Nafkah Bukan ya kan Kakak ketemu sama Dede aja Karena Dede penyanyi Banyak kok Yang dulu ngepemen sinetron Penyanyi setelah nikah Dia mau ditusin untuk fokus Ke suaminya Zazky Ademik Mau pernah main lagi Fokus Nguruh suaminya Padahal yang membesarkan namanya Dan ketemunya dulu di judul bareng Anong Bramantio Ngedirect filmnya Yang ada Zazky Ademik Ada Meka Cinlok Disitu Nikah Setelah itu Zazky udah berhenti dari entertain Pak Ferry Pak Ferry Pak Ferry Sampai sini Gimana itu Kita harus sampai keputusan Nggak bisa gini-gini ya Ya kakak juga harus sebagai Kenapa nggak Dede kemarin-kemarin Kakak ngajak ngobrol Dede Kalau kakak ngomong dari kemarin Kamu nggak mau nikah sama Kakaknya Ya nggak gitu Jadi? Ya kan semuanya bisa diomongin Kak Ya kan kita ngomongin yang sekarang Sebelum terlanjur Kita jauh Melangkah Kau kakaknya Saja Di rumah atau nyanyi Ini serius? Ini serius? Gimana dirinya? Atau mau call a friend? Ya? Call a friend? Call a audience? Gimana sayang? Pertanyaan senilai 1 miliar loh ini Pertanyaan senilai 1 miliar loh ini Berat ya? Berat ya? Nggak kakak mah nggak komit berat sih Loh bukan nggak komit Ya kan kadang manusia Bisa kapan aja Merubah keputusan ya sayang? Ya udah nggak apa-apa Berarti ikhlas? Kamu ngelepasin dunia entertain kamu Hmm? Ikhlas? Ya nanti dia udah ngobrol dulu sama mama sama bapak Kalo sana mereka nggak ngasih? Hmm? Kalo sana mereka nggak ngizinin Mereka pasti akan serahin semua ke Dede Ya udah berarti tergantung kamu Kamunya gimana? Jangan bing mau mikirinnya Jeraunnya nomor 1 tuh bing Hmm Aku makan rakupang dulu Ada tawaran offer ya? Dua hari lagi offernya Hmm? Gimana tuh? Kemarin kata kakak kakak Nemenin Kalo kakak shooting? Gak bisa menemenin? Dan kakak baru sadarnya sekarang Setelah kakak kerja tiap hari Kenapa bapak sadar sekarang? Ya tiap hari kalo kakak Kalo gua nggak bisa menemenin dia shooting Nemenin dia offer gimana tuh? Jadi gimana sayang? Kok kamu jadi galau gitu sih? Hmm? Kok kamu jadi galau gitu ya? Enggak Oh Sini peluk-peluk Sini Tulis gak? Tulis aja ya Tulis aja ya Kalo lagunya Nih Ya udah nggak apa-apa Ya terus jadi gimana? Nanti Lily bilang sama-sama Ya kalo kakak kamu kasihnya gimana? Hmm? Ya udah berarti nanti ya kak Pengennya yang di rumah kan? Iya Terus? Ya udah Di rumah aja kamu Emang kamu bisa ngurus suami dengan kamu ini? Dengan kamu nyanyi? Tetep? Kayak belajar Emang kamu yakin bisa ngejalanin keduanya? Kalo kamu banyak tawaran nyanyi? Manggu Sayang Hmm Gimana tuh? Hmm? Bisa kamu menanggung tentang job sebesar itu? Hmm Hmm Sayang Lu kedi me please Suasat masih dengan suatu gue Gara-gara abis makan burger nih Gara-gara abis makan burger nih Gimana? Rokokan Gimana sayang? He? He? Jadi gimana? Ya udah gak apa-apa Hehehe Nanti Dede ngomong sama kakak sama Kabar ini tapi Ya kalo mereka norak gimana? Ya udah Tadi Dede bilang Tadi Dede bilang kalo Mau cari yang di rumah aja gak apa-apa Maksudnya Maksudnya papa mau suruh Cari yang main Ya gak apa-apa kalo memang kakaknya mau Maksudnya Hehehe Ya kakak gak mau cari yang bisa ngurus suami Hehehe Hehehe Eh gak apa-apa Emang kamu gak bisa? Hmm? Emang kamu gak bisa? Ya bisa tapi kan kakak pengennya ada di rumah terus Ya kamu gak bisa ada di rumah terus Buat kakak Kan kakak juga gak ada di rumah terus kak Ya kalo kakak pasti pulang tapi Kalo kamu ada di luar kota Gak bisa pulang Lebih parah kamu dong Ya enggak kan nanti diliat dulu Nyanyinya dimana Ya kakak gak mampu kan yang kamu nyanyi Gimana tuh? Kakak khawatir lah Orang kakak mampu kakak sanggup Yang lain juga begitu Raffi juga begitu Gak ada tuh Yang lain juga Di rumah aja bisa tetap cari duit Kalo sempat kerja Kalo kamu kena Kenapa sih kamu ngotak banget Terus pengen nyanyi? Supaya apa? Ya kan itu mimpi diri kak Tapi kamu udah memujukkan mimpi-mimpi kamu Ya tapi kamu kan berarti harus berhenti Ya tapi kamu kan berarti harus berhenti Ya kan tapi kamu udah ngujetin ya? Lah semua orang ada waktu yang berhenti lah Kakak pun pasti ada waktu yang buat berhenti Emang kamu tuh susah sampai umur 70? Sampai nenek Sampai usia 70 tahunan kamu mau nyanyi terus? Sampai selamanya kamu nyanyi? Gimana tuh? Ya udah kan nanti juga Maksudnya tuh gak bisa langsung berhenti kak Sampai ngapan? Kan itu juga nyanyi pasti ngomong dulu ke kakak Boleh apa enggak? Ya kalo mau boleh Kamu berarti gak minta izin dong Kalo kamu tetap kamu mau Alasannya kamu nanya sama kakak lagi Tapi kamu sendiri gak mau menghargai jawaban kakak Gak mau menghargai atas izin kakak Kalo kakak gak boleh Gapin kamu mempertanyaan atau gitu Kalo nanya boleh apa enggak Kalo kakak gak boleh kamu gak terima Kuma Gimana? Jawabannya terus di papan aja Dede di rena Bisa ngobong kali pak Masa mau nyanyi terus? Sampai umur apa kamu mau nyanyi? Target kamu sayang emang? Ya Dede pengen terus aja punya karya Sampai umur apa? Sampai Dede mampu Sampai Dede gak mampu Tidak Tidak sakit penangan ya makasih ya, tadi itu cuma prank doang ya enggak, gue enggak enggak mau enggak mau orang enggak ada yang udah memasarkan namanya dadah see you di next konten terima kasih